Dalam melakukan aktivitas bermakna bersama orang dengan demensia, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Ketika kita merancang aktivitas bermakna pada orang dengan demensia, kita harus mengidentifikasi potensi dan kemampuan yang masih dimiliki oleh ODD. Seperti di modul sebelumnya, kita harus selalu berfokus pada apa yang masih bisa dilakukan daripada apa yang sudah tidak bisa dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang bermakna ini juga sebaiknya berbasis individu. Bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain, kegiatan yang disukai dan bermakna untuk mereka itu beda-beda, tidak bisa sama. Kegiatan yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan minat orang dengan demensia. Kita tidak perlu memaksakan ya, bisa jadi di masa lalu ODD suka untuk menyanyi, bisa jadi sekarang dia sudah tidak suka lagi untuk menyanyi. Nah, kita sesuaikan minatnya yang sekarang seperti apa. Kita perlu mencatat hal-hal yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai, supaya mempermudah untuk menyesuaikan minat ini. Trik berikutnya adalah membuat jadwal kegiatan yang rutin dan bermanfaat. Mengapa kita perlu membuat jadwal? Karena ketika kita kehabisan ide atau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu kita bisa melihat kembali jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan ini kita juga jangan terlalu kaku ya. Kita boleh kok memodifikasi sesuai dengan minat individu, sesuai dengan minat orang dengan demensia. Mungkin pada saat itu jadwalnya sedang melukis, tapi ODD sedang tidak mood, mereka tidak ingin melukis. Sehingga kita boleh kok memodifikasi dengan aktivitas lain yang tentunya akan membuat mereka lebih happy. Untuk membuat aktivitas bermakna, kita juga tidak perlu peralatan yang mahal atau yang sangat canggih. Kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada di rumah. Jadi bisa saja kita ajak ODD untuk nyiram tanaman, kemudian bisa saja dengan mencabuti rumput, atau memasak, atau hanya sekedar mengoleskan mentega di roti. Prinsip berikutnya, kita juga mengutamakan kemandirian ODD dalam perawatan diri. Misalnya saja, aktivitas bermakna yang kita lakukan adalah persiapan untuk keacara pertemuan keluarga. Kita ajak ODD untuk dandan bareng. Nah, mereka masih bisa apa nih? Mungkin ODD sudah tidak bisa make up dengan lengkap, tapi mereka masih bisa menyisir rambutnya sendiri, atau sekedar mengoleskan bedak di muka. Maka, kita fokuskan pada apa yang masih bisa mereka lakukan untuk perawatan diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan berdaya guna. Prinsip yang terakhir, dan ini sangat penting, ketika kita melakukan aktivitas bermakna, pastikan suasananya kondusif ya. Jadi, pastikan aman, pencahayaannya juga cukup, kemudian juga tidak ada suara-suara berisik dari luar, warna yang digunakan juga cukup kontras, sehingga memudahkan waktunya juga harus pas, jangan sampai siang-siang pada saat ODD ngantuk, atau juga pada saat mereka sedang lapar. Waktu dan tempat yang tepat, tentunya akan mempengaruhi keberhasilan aktivitas bermakna pada orang dengan dimensia. Berikutnya, ada tips-tips dalam mendampingi ODD melakukan aktivitas bermakna. Ketika kita melakukan aktivitas bermakna, dan ada orang dengan dimensia di situ, meskipun mereka tidak bisa merespon secara cepat, kita harus selalu melibatkan mereka dalam percakapan. Kita selalu anggap mereka itu ada, dan ada di situ. Jangan sampai kita hanya bercakap-cakap dengan orang lain, bahkan menjawab pertanyaan untuk mereka. Seringkali, karena mereka lama menjawab, kita akan bilang, oh Bapak itu tidak suka ini, Bapak tidak suka itu. Padahal sebenarnya ada Bapak di situ yang bisa menjawab sendiri, meskipun mungkin agak lambat meresponnya. Jadi, libatkan mereka selalu dalam percakapan, tunggu sampai Bapak merespon atau menjawab. Nah, pada orang dengan dimensia, seringkali juga kesulitan untuk memulai aktivitas. Ini mana dulu ya? Nah, kita boleh bantu untuk memulai aktivitas tersebut. Bapak, kita mau melukis. Pertama-tama kita siapkan kertasnya ya Pak. Ini buat Bapak, ini buat saya. Ini ambil kuasnya, ini pewarnanya. Boleh kita membantu memulai aktivitas. Nah, berikan instruksinya secara sederhana, tahap demi tahap. Dan dorong ODD untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Oh, Bapak maunya warna yang merah untuk melukis. Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Bagus itu warnanya, cantik ya Pak. Itu warna merah. Dan juga, kita harus selalu membiarkan ODD itu tahu, merasakan bahwa kehadiran mereka itu penting. Bukan merepotkan, bukan bikin capek. Tapi memang karena kita sayang sama mereka, bahwa dia dibutuhkan untuk ada di situ. Wah, senang ya kalau melukis ada Bapak. Jadi semangat saya. Jadi kita memberitahu bahwa dia ada di situ, dan kita senang dia ada di situ. Kita juga harus selalu memberikan dukungan dan pengawasan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin malah membahayakan. Bagian-bagian tugas yang sulit, mungkin kita juga bisa membantu, tapi selalu fokuskan pada hal-hal yang masih bisa mereka lakukan. Kalau sekiranya mereka masih bisa, meskipun lama, biarkan mereka melakukannya ya. Meskipun orang dengan dimensia melakukan kegiatan tidak dengan sempurna, jangan buru-buru mengkritik atau mengoreksi. Ingat, fokus pada apa yang masih bisa mereka lakukan. Jadi daripada kita mungkin bilang, Ih, Bapak kok lukisannya ngejreng banget ya warnanya? Merah sama kuning semuanya. Lebih baik kita, wah bagus ya Pak, warnanya merah, cerah. Jadi lebih pada memberikan dukungan dan juga hal-hal yang positif. Berikutnya fokus juga pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Mungkin pada saat kita mengajak ODD berkebun, atau ODD melukis, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Lukisannya kurang bagus, atau justru menyiram tanamannya tidak rata, tapi kita tidak fokus pada itu. Kita fokus pada prosesnya. Oh, Bapak sudah melukis, Bapak sudah bagus sekali, mau membantu saya menyiram tanaman, besok bantu lagi ya Pak. Jadi kita fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Tentunya dalam mendampingi orang dengan dimensi ya, kita perlu selalu fleksibel, dan juga mau mencoba di kesempatan yang lain. Bisa jadi hari ini tidak mau melakukan A, tapi besok bisa jadi dia mau, atau sebaliknya. Masing-masing ODD akan mempunyai minat, dan juga kesukaan masing-masing dalam melakukan aktivitas bermakna ini.